Hendak pulang ke rumah usai bersekolah, tiga pelajar SMP menjadi korban penyerangan sekelompok pelajar lainnya di Jalan Percatakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tidak hanya mengakibatkan seorang pelajar terluka, sepeda motor yang dikendarai korban juga dirampas oleh kelompok pelajar yang tidak dikenal tersebut. Tiga pelajar SMP ini masih dalam kondisi syok, usai diserang sekelompok pelajar lain di Jalan Percatakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa Sore. Dari ketiga pelajar ini, satu pelajar mengalami luka sobek di Dagu akibat hentaman penggaris besi. Peristiwa bermula saat ketiganya yang berbonceng dengan sepeda motor berniat pulang ke rumah dari sekolah. Saat melintasi di lokasi kejadian, sepeda motor korban langsung ditabrak oleh sekelompok pelajar lainnya. Ketiganya yang ketakutan, kemudian diserang dengan membawi buta menggunakan penggaris besi. Usai memukuli ketiga korban, para pelaku lalu membawa kabur sepeda motor korban. Seragam putih, celana abu-abu. Dia tiga orang semua, satu motor tiga orang. Awalnya pasan itu? Pas-pasan itu, langsung dia langsung ke saya, langsung tabrak. Langsung ngambil motor? Langsung ngambil motor. Sempat ngebacokin dulu, langsung ngambil motor sebagainya. Jadi pas ngebacokin kena ada yang kena? Ada yang kena, sini saya. Pake apa itu tadi? Dia pake penggaris besi. Pake penggaris besi? Cateranya bawa celurit atau? Ini bawa celurit, tapi dia nggak berani ngebacok, Pak. Cuman kayak nakut-nakutin doang. Ketiga pelajar yang menjadi korban penyerangan diminta keterangan sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Di Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan.